Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Al-Fatihah 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 Jemaah Subuh Rahmakmullah Hadirin dan Hazirat Serta Para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI Yang dirahmati oleh Allah SWT Sambil kita Beriktikaf Sejenak Di rumah Allah yang mulia ini Madalah sama-sama kita Bersyukur kepada Allah SWT Atas Limpahan Ni'mat dan karunia Yang Allah SWT Berikan kepada kita Yang tiada henti-hentinya Salam salam Kita turunkan kepada Rasul kita Usuah kita Tauluan kita Nabi Muhammad SAW Jemaah saya muliakan Atas segala Ni'mat dan karunia Yang Allah SWT Impahkan kepada kita Kita berkewajiban untuk Mensyukurinya Mensyukuri Allah SWT Sebagai Zat yang maha pemberi rezeki Dan mensyukuri Ni'mat-ni'mat Allah SWT Yang lahir maupun Yang batin Yang tidak bisa kita Kalkulasi satu persatu Dan itu kita Implementasikan dalam bentuk Tasbih dan tahmid Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Kita bertasbih Mensyukurkan Allah SWT Pada Pertemuan yang lalu Kita sudah Menjelaskan Tentang Filosofi Daripada tahmid Yang ada Dalam Al-Quran Wabil khusus Lima surat yang Diawali dengan Alhamdulillah Pada Subuh yang berbahagia ini Kita akan Melihat Bagian kedua Setelah kita Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka Allah SWT Mengajarkan kita Untuk Mensucikannya Tasbih Artinya Mensucikan Allah SWT Dari Apa-apa yang Tidak layak Bagi sifatnya Bagi asmaknya Bagi afalnya Kita Mensucikan Allah SWT Dari Apa-apa yang Dikatakan oleh Manusia Bahwa Allah SWT Punya Anak Ada Tuhan Bapak Ada Tuhan Ibu Bahwa Anak Perempuan Dari Allah itu Adalah Malaikat Muzir Anak Allah Al-Masih Anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amma Yaqulu Na'ulu Wang Kabira Sungguh Maha Suci Allah Dari Apa-apa Yang Mereka Ucapkan Dia Masa Menggunakan Ada Surat-surat Yang Diawali Dengan Tasbih Yang pertama Surat Al-Isra Subhanal Yang Yang ketiga Surat Al-Hashr Yang Keempat Surat Al-Asaf Subhan Lillahi Ma Fi Semawati Wama Fi Al-Ardi Wah Al-Aziz Al-Hakim Yang Klima Surat Al-Jum'ah Yusabih Lillahi Ma Fi Semawati Wama Fi Al-Ardi Al-Maliki Al-Qudus Al-Aziz Al-Hakim Yang Kena Surat Al-A'la Sabih Isma Rabbika Al-A'la Al-Aziz Al-A'la 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 Al-Fas Al-A'la Yang Masa Mulakan Kita Lihat Bahwa Enam Surat Ini Menggunakan Kata Tasbih Yang Bervariasi Menggunakan Menggunakan Masdar Menggunakan Fi'il Madi Kata kerja Untuk menunjukkan Masa lalu Kalau Masdar tadi Subhan Kata benda Menunjukkan Kata kerja Yang lalu Sabaha Menggunakan Kata kerja Untuk Sekarang Dan yang akan Datang Yusabihu Kemudian Kata Perintah Sabih Sabihis Bismillahirrahmanirrahim Kata perintah Kalau Alhamdulillah Di awal Surat Itu Tidak ada Variasi Lain Cuman Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alladhi Anzala Ala Abdihi Dengan Penjelasan Berbeda-beda Tapi Untuk Tasbih Ini Menggunakan Variasi Yang Beragam Al-Isra Pakai Masdar Kemudian Al-Hadid Al-Hashir Al-Saf Pakai Kata kerja Untuk Masa lalu Kemudian Al-Jumu'ah Menggunakan Kata kerja Untuk Sekarang Dan Yang Akan Datang Yusabih Kemudian Al-A'la Menggunakan Kata Perintah Sabih Kalau Kita Korelasikan Antara Awal-awal Surat Ini Kita Bisa Memahami Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh Kita Untuk Bertasbih Di Al-A'la Untuk Menyebutkan Bahwasannya Alam Semesta Ini Telah Bertasbih Ketika Aku Suruh Kalian Bertasbih Sesungguhnya Alam Semesta Ini Telah Bertasbih Subhanallah Fissamawati Wa Maka Telah Bertasbih Apa-apa Yang Ada Di Langit Dan Apa-apa Yang Ada Di Bumi Dan Dia Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Dan Alam Semesta Ini Senantiasa Bertasbih Hari Ini Yang Lalu Maupun Yang Akan Datang Dan Bahwa Tasbih Ini Harus Tetap Kita Jadikan Sebagai Warna Dalam Kehidupan Kita Karakter Dalam Kehidupan Kita Yang Tidak Terikat Dengan Waktu Baik Masa Lalu Baik Sekarang Maupun Yang Akan Datang Dan Tidak Harus Diperintah Itu Subhan 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 Menunjukkan Kita Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tidak Terdikat Oleh Dimensi Waktu Dan Tidak Harus Diperintahkan Di Suruh Suruh Karena Sudah Bagian Daripada Karakter Dan Sifat Jemaah Saya Mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memvariasikan Kalimat Tasbih Ini Dengan Masdarnya Dengan Fiil madinya Fiil mudari Dan Perintahnya Untuk Mengajak Manusia Mengajak Manusia Dan Orang-orang Beriman Ini Menjadikan Tasbih Ini Adalah Bagian Dari Kehidupannya Dan Sarana Untuk Memperdalam Memperkuat Tauhidnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jemaah Saya Mulakan Kenapa Di Al-Isra Allah Menggunakan Masda Atau Kata kerja Kata benda Yang menunjukkan Tetap Dan Secara Terus menerus Karena Memang Pertarungan Akidah Dan Tauhid Di Al-Isra Lebih tajam Dibandingkan Dengan Surat lain Dan Penjelasan Tentang Tasbih Dalam Al-Isra Lebih banyak Dibandingkan Dengan yang lain Misalnya Seperti ini Surat Al-Isra Ini Adalah Surat Yang Menceritakan Tentang Peristiwa Isra Wal-Mi'ran Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dari Mekah Ke Palestine Dari Palestine Ke Dari Masjid Haram Kembali Aqsa Dari Aqsa Ke Sidratil Muntah Dalam Lailan Lailan ini Bukan Satu Malam Sebagian Daripada Malam Waktunya Malam Waktunya Nggak Gak Mungkin Gak Gila Orang Yang Ngomong Seperti Itu Allah Yang Katakan Kepada Manusia Subhanal memperjalankan bukan kalian bukan transportasi manusia waktu itu yang memperjalankannya subhan mahasudi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memuliakan di ayat yang ke 42 mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu banyak bukan satu ketika Nabi Muhammad SAW membawa akidah la ilaha illallah sangat kontradiksi dengan pemahaman mereka yang Tuhan itu banyak aja'alal a'alihata ilahan wahidah kok dia bawa ideologi Tuhan satu padahal kami memiliki ideologi Tuhan banyak aja'alal a'alihata ilahu wahidah inna hadha lashay'un ujah ini adalah sesuatu yang sangat mengagetkan mengagetkan mengherankan katakanlah wahai Muhammad jika ada jika ada Tuhan-Tuhan lain selainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang mereka katakan dan jadikan jadikan Tuhan-Tuhan mereka itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempulai aras kalau mereka punya kalau mereka punya banyak Tuhan yang berpuasa coba bisa gak mereka mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki aras subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluan kabira maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa-apa yang mereka katakan amma yakuluna alooan kebira tusabih lahu samaawat saba wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabih bhamdihi walakin la tafuhuna tusabihahum innahu kana haliman ghafura langit yang tujuh dan bumi serta apa-apa yang ada di dalamnya bertasbih senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in dan tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan yang ada di bumi illa yusabih bhamdihi kecuali dia bertasbih memujinya ini ayat yang menggabungkan antara tasbih dan tahmin wa in min shay'in illa yusabih bhamdihi makanya antara tasbih dan tahmin tahmin dan tasbih itu gak bisa dipisah-pisah terkadang Allah menggunakan mendahulukan tahmin baru tasbih terkadang mendahulukan tasbih baru tahmin ini menunjukkan bahwasannya dua-dua ini tidak bisa dipisah-pisah sebagaimana dalam hadis subhanallah alhamdulillah wa tasbih dan alhamdulillah subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani dua-dua ini kalau kita ucapkan akan memenuhi timbangan walakilla tafqahuna tasbihahum jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dan apa-apa diantara keduanya semuanya bertasbih kepada Allah subhanallah hanya biasanya walakilla tafqahuna tasbihahum akan tetapi kalian tidak memahami tidak mengerti bagaimana tasbih mereka jadi semuanya tadi yang ada yang ada di langit dan yang ada di bumi yusebihubiham mereka bertasbih dalam memujinya mereka bertasbih dan bertahmid mereka bertahmid dan bertasbih jadi pohon kayu tiang benda-benda mati benda-benda padat semua yang ada di sekitar kita mereka itu bertasbih dan bertahmid hanya kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka andaikan Allah buka hijab antara kita dengan mereka malu kita kenapa mereka tidak berhenti bertasbih kenapa walakilla tafqahuna tasbihahum mereka senantiasa bertasbih tusabbihulahu sama watusab'u seakan kita bertasbihnya berhenti-berhenti kita bertasbih kita bertasbih habis sholat subhanallah walhabillah ketika kita pergi selesai sholat berangkat kita sudah tidak bertasbih lagi nanti ingat tasbih lagi tidak ingat ya sudah tidak bertasbih lagi sedangkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi tusabbihulahu sama watusab'u senantiasa mereka bertasbih hanya kita tidak mengerti kalau kita dibuka hijabnya kita akan malu dengan selain kita karena mereka senantiasa bertasbih dan bertahmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala innahu kanahaliman ghafura sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyantun lagi maha pengampun jamah saya muliakan di ayat terakhir Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk bertasbih wa qulilhamdulillahi الذي lam yattakid walada walam yakullahu shariqun fil mulki walam yakullahu waliyum minadzulli wakabbirhu takbira dan katakanlah sekalapuji bagi Allah wa qulilhamdulillah dan katakanlah sekalapuji bagi Allah lam yattakid walada yang tidak yang tidak mempunyai anak ini ayat menegaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya anak sebagaimana yang diklaim oleh orang nasrani orang Yahudi mengatakan uzir itu anak Allah wa qulilhamdulillahi uzir ini binullah wa qulilmasyih nasarah almasyih binullah ini menegaskan bahwasannya Allah tidak punya anak sebagaimana yang diklaim dan dipercaya oleh orang Yahudi dan orang orang nasrani walam yakullahu shariqun fil mulki dan dia tidak punya sekutu dalam kerajaannya tidak ada sekutunya kenapa karena dia malik karena dia maha memiliki wa malik dan maharaja makanya dalam surat al-fatihah itu boleh dibaca dua malik yaumiddi seperti yang sering yang kita dengar yang biasa kita dengar dan boleh dibaca maliki yaumiddi dalam kerajaan lain kenapa karena Allah itu maha memiliki dan dia maharaja maha memiliki artinya kepemilikan alam semesta ini mutlak menikdia maharaja semua keputusan dan semua kebijakan semua perintahan semua larangan berasal dari dia tidak ada sekutu baginya karena dia malik dan dia malik dan dia juga tidak memerlukan penolong dari kehinat dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya disini ada Alhamdulillah di awal ayat 111 akhir surat Wa qulil Alhamdulillah kemudian di akhir ayat 111 Wa kabbirhu takbirah yaitu takbir di awal ayat Al-Isra ada subhan ini surat menggabungkan tiga tasbih di awal surat ayat pertama tahmid di ayat yang ke 44 kemudian yang 111 Wa kabbirhu takbirah dan besarkanlah Allah dengan seagung-agungnya jadi ada tasbih ada tahmid dan ada takbir ini untuk mengajak kita untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala waktu makanya tasbih tadi itu digunakan dalam banyak dimensi baik yang masa lalu sekarang yang akan datang maupun satu kata subhani yang tidak terkait dengan waktu untuk mengajarkan kepada kita bahwa saya bertasbih bertahmid bertakbir itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita tidak perlu disuruh-suruh dan tidak perlu diajak-ajar sudah menjadi karakter kita dalam bertahmid bertasbih dan bertakbir mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk bisa senantiasa bersikir dan bertasbih bertakbir dan bertahmid kepadanya dalam setiap waktu dan setiap kondisi sehingga dia menjadi karakter dalam kehidupan kita subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilah ila anta nastaghfir kawan atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati